Kok jadi sering timbul crumb nih? Setelah yang sempel ini Yaay yaay Kembali lagi dengan Kak Yaay Crumb otot adalah kondisi yang pernah dialami oleh hampir semua orang kan geng? Ketika kita mengalami gerakan tubuh yang melibatkan otot maka otot akan melakukan yang namanya kontraksi dan juga relaksasi secara bergantian otot yang berkontraksi di luar kehendak kita dikenal dengan nama spasme dan ketika spasme terjadi cukup kuat dan berkelanjutan, maka terjadilah kram ini penyebab kram otot tidak selalu berkaitan dengan cedera olahraga ya geng bisa juga terjadi meski kita tidak melakukan aktivitas fisik kram otot ini bisa terjadi di banyak area tubuh geng namun nih ya biasanya terjadi pada lengan, paha, betis, tangan kita, atau bahkan perut geng ada berbagai kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kram otot ini gengs diantaranya yang pertama tekanan pada syaraf adanya tekanan pada syaraf di tulang belakang contohnya dapat menjadi penyebab munculnya kram otot di kaki nah geng rasa sakit ini biasanya menjadi parah nih geng jika kalian langsung berjalan kaki yang kedua tubuh kekurangan mineral nah tubuh yang kekurangan mineral seperti kalium, kalsium, magnesium semua itu dapat menjadi penyebab terjadinya kram otot loh geng ketiga nih suplai darah tidak mencukupi salah satu penyebab nyeri otot adalah kebutuhan ataupun suplai darah yang tidak memadai saat pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju ke kaki mulai menyempit maka timbulan nih rasa nyeri yang mirip dengan kram seringnya ini terjadi saat kita sedang olahraga geng dan biasanya akan hilang dengan sendirinya setelah kita berhenti olahraga yang keempat dehidrasi nah geng dehidrasi alias tubuh kita ini kekurangan cairan bisa jadi penyebab kram juga loh maka dari itu hindari dehidrasi dan pastikan ya kita telah memenuhi kebutuhan cairan harian kita demi terhindar nih dari kondisi kram yang kelima duduk atau berdiri terlalu lama otot memang diciptakan untuk digerakkan nih gengs maka dari itu otot yang terlalu lama didiamkan ataupun tidak digerakkan dapat menjadi penyebab otot kaku ataupun mati rasa jadi sesekali gerakkan nih tubuh kita ya saat berada di kondisi seperti itu yang keenam penggunaan otot yang secara berlebihan selain menjadi penyebab nyeri ternyata penggunaan otot yang berlebihan juga bisa menjadi penyebab kram otot saat otot kita bekerja terlalu keras maka syarap yang menghubungkannya ke otak dan juga tulang belakang akan memberikan respon dengan menimbulkan rasa kram ini sebagai contoh nih geng saat kita melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi maka resikonya kita akan mengalami kram otot pun akan semakin meningkat nih geng hal ini juga bisa terjadi saat kita melakukan olahraga secara mendadak nih tanpa pemanasan dulu ini terjadi karena otot kita belum terbiasa dengan gerakan-gerakan yang baru nih geng yang ketujuh pemakaian sepatu hak tinggi salah satu faktor yang mungkin dialami oleh para wanita adalah menggunakan sepatu hak tinggi kita mungkin tidak akan mengalami kram otot ya jika hanya menggunakannya dalam waktu yang singkat namun nih geng semakin lama waktu pemakaian sepatu hak tinggi ini maka akan semakin besar juga nih resiko kita mengalami kram otot ini yang kedelapan terlalu banyak kafein geng selalu banyak mengkonsumsi kafein juga bisa menjadi pemicu terjadinya kram pada otot-otot tubuh kita kafein yang terlalu banyak ini akan memicu kontraksi dan juga ketegangan pada otot-otot gejala yang muncul nih ya biasanya otot bergetar atau berkedut selain kafein nih geng asupan stimulan seperti amfetamin juga memberikan gejala dan efek yang sama selain penyebab munculnya kram otot geng kita juga mungkin memiliki berbagai faktor resiko yang dapat meningkatkan potensi kita mengalami kram otot nih diantaranya yang pertama kehamilan hal ini biasanya terjadi karena rendahnya kadar elektrolit dalam tubuh kita nih belum lagi ya adanya perubahan sirkulasi darah dan tekanan pada syarat yang disebabkan oleh bayi yang terus tumbuh nih yang kedua pertambahan usia nah geng ternyata semakin pertambah usia tersisa orang semakin tinggi puluh nih resiko mengalami kram pada otot pasalnya ya masa otot ini akan semakin berkurang saat usianya juga bertambah dengan demikian nih otot yang tersisa akan lebih mudah mengalami tekanan yang ketiga punya penyakit tertentu masalah kesehatan tertentu ini menjadi faktor penyebab dari kram otot nih gengs diantaranya syaraf ke jepit atau cedela turang belakang atau juga nih tekanan pada syaraf memiliki penyakit gula atau diabetes atau juga hipotiroidizam atau juga penyakit tiroid lainnya ya yang keempat konsumsi obat-obatan tertentu nah gengs ada beberapa jenis obat yang jika digunakan ternyata meningkatkan resiko kita mengalami kram otot jenis-jenis obatan tersebut sedoepedrin yang digunakan untuk mengobati hidung tersumbat dan statin yang biasa digunakan untuk mengatasi kolesterol yang tinggi berikut ini kak ya kasih tip juga ya untuk mengatasi dan mencegah kram otot yaitu lakukan pemanasan dulu nih geng sebelum berkegiatan lakukan juga pendinginan ya setelah berkegiatan menempelkan kompres air hangat atau es di area otot yang mengalami kram hindari nih konsumsi kofein melebihan berhenti dari aktivitas yang menyebabkan kram jangan lupa minum banyak air sebelum dan selama olahraga ya geng berolahraga juga nih secara teratur nah sekian video dari saya dipersilakan untuk share menyebabkan video-video ini agar membawa kebaikan bagi banyak orang nantikan gengs video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya semoga bermanfaat dan jangan lupa Pak Bahagia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih